Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan uji SIM dari Bayu yang paket 10GB dan Live On Kali ini kita sudah di Mifi E5576 atau Orbit Mifi H1 Dan kali ini menggunakan kartu SIM Live On XL Karena kita sudah lepas dan kita akan bandingkan dengan Bayu Oke, kita lihat di Mifi Sudaridi Dan kita coba lihat koneksinya Mifi H1 sudah terkoneksi dan kita membuka aplikasi dulu Di aplikasi ISP XL Ini terlog pada B1, nanti kita uji juga pada B3 Oke, di Zbandnya B1 Kita langsung uji dulu di B1 untuk Mifi H1 dengan Live On XL Uji pertama pingnya E61, jitternya 7 Secara latensi masih lumayan bagus Untuk klasifikasi sinyal 4G Oke, download unduhan 8,48 dan Onggahannya yang kecil Di 1,1 ini 1,67 Mbps Kita masih terhubung dengan Mifi H1 Kita uji yang kedua untuk band 1 Jadi kita hanya uji di band recovery Band 8 misalnya itu adalah band capacity Ping masih 59, jitter 13 Unduhan 9,30 Dan unggahan 1,56 Sekarang kita akan pindahkan ke band 3 Kita hilangkan centangnya Kemudian E-play Kita juga bisa klik save Untuk merefresh sinyalnya Jika terjadi begini atau tidak muncul LTE parameternya Kita keluar dulu dan buka kembali Oke, dan sekarang XL Untuk Live On ini Nah, ini belum berpindah Kita coba untuk Pindah lagi Jika sudah ada set band di B3 begini Kemungkinan sudah bisa On di B3 B3 1800 Dengan sel 136920581 Masih di sel yang sama dan Kita akan uji di B3 Uji yang pertama untuk Live On XL Pada B3 Di B3 ini Pingnya 55, jitter 8 Download Masih lumayan standar Di 8,25 Dan uploadnya yang sedikit berbeda Naik Di 24 saat ini Di atas 20 Mbps Oke, 21,3 Kita masih di Mifi H1 Kita uji yang kedua Untuk B3 nya Nanti kita akan Ganti kartu SIM Dari Bayu Uji yang kedua ini Pingnya 54, jitter 7 Download di E6 Koma saat ini Ya, masih dapat stabil di 8,20 Masih sama seperti pertama Dan kedua juga Masih di atas 20 Mbps Performa Live On Di kotak 20,4 Mbps Kita akan mengganti kartu SIM Bayu Untuk melakukan uji Dan melihat perbandingan Oke, sahabat semua Bayu kita sudah pasang Kartu Live On nya sudah dilepas Oke Dan kita akan uji Memasang baterai Dan kita akan uji lanjutan Oke, bayu sudah terpasang Live On sudah dilepas Sekarang kita koneksi Di Mifi nya kembali Mifi H1 sudah terkoneksi Sekarang kita lihat di APK WA Control Pro Sudah Telkomsel ISP C4224 7691 Parameter LTE SINR nya di I4 Silo main bagus Oke, kita langsung uji Untuk performa dari Kartu SIM Bayu Telkomsel Paket 10 GB Di I4 Di Bayu Ping nya lebih Baik Saat ini Ping 36 MS Dan Jeter 5 MS Download nya juga masih Sedikit lebih Tinggi Di 17,7 Mbps Namun di upload nya juga Seimbang dengan download Kalau di Live On XL Upload nya lebih Dominant Oke, 16,7 Mbps Kita masih terhubung Dengan Mifi H1 Dan ini masih di B3 Frekuensi 1800 Nanti kita akan uji Di B1 juga Oke Kita uji yang kedua Untuk Band 3 Kartu SIM Bayu Dengan Mifi H1 E5576 Di ping nya juga Sedikit Tetap stabil 35 MS Jeter 3 Download Tembus 23,3 Mbps Dan kita lihat Upload nya Upload nya masih Stabil di Atas 15 Saat ini 16,5 Kita akan Pindahkan ke Band 1 Tentang Eplay Dan kita menunggu Set band nya Di band 1 Oke Belum berpindah Kita Eplay lagi Oke Disini sudah terganti Set band B1 Dan kita lihat Di Parameter nya juga Sudah terganti Cell M42 M40 3351 ISP ISP Telkomsel Kemudian B1 2100 Ini kemungkinan bisa berkisar Cell nya Untuk menangkap B1 pada BTS yang lain Karena BTS di kota yang cukup Banyak Namun kita Uji secara Keseluruhan Di B1 Di B1 Kita uji Untuk B1 yang pertama Ping dan Jeter nya juga Cukup bagus Di 35ms Dan 5ms Download di B1 ini 18,9 Dan upload nya Masih di bawah 20 Mbps Saat ini Di 12 12,9 Mbps Ini di Band 1 Pada Bayu Telkomsel Dengan Orbit Mivi H1 Kita Masih di Band Band 1 Frekuensi 2100 Dan kita Uji Yang kedua Mengunci Sinyal 4G Di kota Dan kita Bandingkan Antara XL Dan Telkomsel Kartu XL Dengan Kartu SIM Live On Dan Telkomsel Dengan Kartu SIM Bayu Untuk Band 1 Masih Rendah Di Download 15,2 Dan upload nya Juga Tidak terlalu Tinggi Nanti akan Kita kembalikan Di Band 3 Untuk Bayu SIM Ini Oke 16,7 MBP Secara keseluruhan Kartu SIM Bayu Unggul Pada Latensinya Dengan Ping Dan Jitter Yang Rata-rata Cukup Baik Dibandingkan Dengan Live on XL Latensi Latensinya Dan Kita Bisa Ketemu Ping Yang Cukup Tinggi Di Atas 60 MS Sementara Ping Di Bayu Itu Rata-rata Di Bawah 40 MS Jitter Nya Juga Sama Namun Download Upload Di Live on Cukup Tinggi Di Atas 20 MBps Download Nya Sama Dengan Bayu Dan Di Bayu 10 MBps Ini Download Upload Cenderung Sama Baik di Band 1 Maupun Band 3 Oke Semoga Menjadi Informasi Buat Sahabat Semua Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh See ya